Intro Tujuan saya kali ini adalah bagian barat dari Suwarna Duwipa Cubada Sebuah pulau tersembunyi di antara kiindahan Sumatera Barat Padang Disinilah saya akan memulai perjalanan saya Menuju pulau yang menjadi bagian kecil dari keindahan Suwarna Duwipa Suwarna Duwipa sendiri berarti tanah yang bersinar Dulu judukan inilah yang diberikan untuk pulau Sumatera Dari Jakarta saya menempuh perjalanan udara Kemudian saya harus menempuh jarak 75 km Dengan menggunakan mobil untuk menuju kota Painan Disanalah terdapat pelabuhan Carocok Terusan Dimana sudah menunggu kapal yang akan membawa saya ketujuan utama Jarak dari kota Painan ke pelabuhan Carocok Terusan Membutuhkan waktu sekitar 30 menit Pada tahun 2009 Padang dilanda bencana alam yang amat dahsyat Gempa bumi memporak-porandakan tempat ini Berbagai aktivitas sudah berjalan normal kembali Disinilah awal perjalanan saya Untuk menemukan desa surga Kota Padang adalah salah satu kota tertua di pantai barat Sumatera di Lautan Hindia Sebelum abad ke-17 Kota Padang dihuni oleh para nelayan Petani garam dan pedagang Mata pencaharian tersebut masih dilakukan hingga saat ini Hal itu terlihat dari kapal-kapal nelayan tradisional Yang saya temui baik di pelabuhan maupun di perjalanan Pemandangan pun sudah berganti Menjadi pulau-pulau kecil yang tak berpenghuni Semakin menguatkan kesan terpencil pulau yang saya tuju Ternyata kedatangan saya Disambut oleh Nani dan istrinya Frederica Nani adalah pria berkebangsaan Italia Yang jatuh cinta kepada keindahan Cubadak Selama kurang lebih 20 tahun Ia tinggal di pulau ini bersama istrinya Dan staff-staffnya yang merupakan penduduk setempat Cubadak sendiri berarti buah nangka Karena dahulu tempat ini dipenuhi oleh pohon nangka Inilah pulau surga Yang sanggup mempesona wisatawan Baik dari dalam negeri maupun manca negara Terima kasih sudah menonton! selamat menikmati bagaimana Mr. Nenny bisa datang ke Cubadak ini jauh dari mana-mana saya kira-kira 20 tahun yang lalu saya datang ke sini sebagai turis tidak di pulau ini di Sumatera Barat dan saya suka sekali masalah waktu itu waktu saya cari hotel dekat pantai atau di mana ada fasilitas berenang fasilitas snorkeling atau dairing susah tidak ada saya mulai pikir bagaimana di negara ini di negara di Sumatera tidak ada hotel dan mulai pikir mungkin bisa saya saya bangun satu saya cari tempat-tempat pulau-pulau dekat Padang karena Padang untuk saya sangat bagus dan daerah ini dengan hutan dengan gunung spesial sangat cinta Indonesia ya kita cheers dulu dong ya iya cheers wah saya sudah di pulau yang beda lagi nih dan disini benar-benar sangat rileks kesan pertama yang saya dapatkan dari orang-orang yang ada disini adalah kehangatan peninggalan sejarah masa lalu terkubur dalam di kedalaman lautan perairan Sumatera selamat menikmati